Pertugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan BP Pem Kediri serta Satpol PP melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah minimarket di Kabupaten Kediri. Sidak ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dibeli konsumen aman untuk kesehatan. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu produk makanan dan minuman yang dipajang di etalase. Saat dilakukan pengecekan, petugas menemukan sejumlah makanan yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, juga ditemukan pada kemasan tidak tercantum izin edar dan tanda expirednya. Di salah satu minimarket desa kuadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, petugas bahkan menemukan susu untuk balita yang sudah kadaluarsa. Petugas juga menemukan sejumlah kaleng susu yang kemasannya penyok. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Niken Dewit Padmikasih mengatakan, sidak ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan makanan layak dijual serta baik untuk kesehatan. Sidak tersebut bersifat pembinaan. Petugas hanya menghimbau pengelola agar tidak menjual barang yang tidak layak jual. Jadi sidak kali ini memang dilakukan untuk sidak pengawasan pangan, pengawasan matangan minuman di jual komandos dan jual barang. Jadi tujuan dari sidak ini untuk pengawasan dan pemantauan makanan minuman yang berbeda di masyarakat. Jadi diharapkan makanan minuman yang berbeda di masyarakat itu terjamin keamanannya. Jadi mulai dari tasel ekspahitnya, jadi masyarakat tidak mendapatkan makanan yang tidak kadang warsa. Kemudian tidak ada kaleng yang penyok, karena seperti kaleng penyok itu terutama oleh makanan yang sadden atau yang sterilisasi, kalau sudah penyok atau menggelembung itu kemungkinan sudah ada penumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Kemudian kemasan-kemasan yang sudah gobek itu supaya tidak dijual, karena disitu pasti sudah ada kemaran-kemaran yang masuk ke dalam makanan. Jadi harapan kami dengan adanya teman-kemaran dan sidak ini setelah pengawasan ini, masyarakat mendapatkan makanan yang yang lain. Taman di sini maksudnya tidak mengharapkan kesehatan, nemas dari bahaya-bahaya tangan, bahaya fisik, dunia, dan dunia. Dari hasil sidak ini, ada beberapa temuan, diantaranya produk-produk yang sudah melebihi tanda-tanda luar sah, kami temukan kemudian kemasan yang pusat, baik itu talen yang tidak apa penyok ataupun kemasan plastik yang gobek. Kemudian ada beberapa produk juga, ini tadi imponnya produk-produk itu tidak dinyatasi dengan masyarakat dan luar sah. Selama bulan Ramadan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kedilri akan terus gencar melakukan inspeksi mendadak ke toko dan minimarket agar masyarakat tidak dirugikan oleh penjual yang nakal dengan menjual barang tidak layak konsumsi. Dari Kedilri, Yanwardi di KSTV